Di video kali ini, gue mau kasih tau ke kalian tempat download video stock footage gratis, no copyright, untuk keperluan video YouTube kamu. Halo brosis, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Stock footage itu artinya adalah rekaman stock. Jadi, stock footage itu adalah adegan-adegan video yang sengaja dibuat memang untuk digunakan kembali secara umum. Nah, adegan-adegan dari stock footage ini sangat cocok untuk hampir semua jenis konten. Ketika kamu membuat konten video untuk YouTube, kamu membutuhkan video stock footage yang banyak, bro. Tujuannya untuk menambah variasi agar video kamu tidak membosankan. Apalagi buat channel-channel YouTube yang tidak menunjukkan wajahnya. Kamu bakal butuh banyak banget stock-stock footage video untuk menjelaskan maksud dari video kamu. Seperti kalian tahu, ada banyak banget website-website tempat download video-video stock footage. Tapi sayangnya, website-website ini menawarkan model subscription atau berbayar. Tapi jangan khawatir, bro. Terutama untuk kalian teman-teman pejuang YouTuber pemula. Di video kali ini, gue akan tunjukkan 5 website terbaik versi gue ya untuk mendownload video-video stock footage dengan gratis dan tanpa copyright. Dan tentunya kalian juga harus menonton video ini sampai habis karena di akhir video gue juga akan menunjukkan beberapa website tempat download video stock footage dengan gratis yang wajib kalian coba. Kebanyakan dari website-website menyedia video stock footage gratis menggunakan video player Vimeo. Dan sayangnya Vimeo ini di-block di Indonesia. Jadi langkah pertama, kita harus siapkan sebuah VPN untuk bisa mendownload video-video dari website-website yang menyediakan video stock footage gratis. Dareful Video-video di website ini dibuat oleh pendiri Storyblocks, Joel Holland. Website ini tidak memiliki banyak pilihan video seperti website-website lainnya. Tapi kelebihan dari Dareful adalah setiap videonya memiliki resolusi 4K yang bisa kamu download dengan gratis. Jadi ketika kamu klik videonya, akan keluar informasi-informasi dari videonya. Seperti durasi, resolusi, format, hingga frame per secondnya. Yang harus kamu ingat adalah video-video di website Dareful ini memiliki lisensi Creative Commons Attribution 4.0, International License. Dimana dengan lisensi ini, kita diperbolehkan untuk membagikannya ke orang lain dan menggunakannya untuk segala kebutuhan di video YouTube kamu. Syaratnya hanya satu. Kamu harus menyertakan link videonya di halaman deskripsi. Dan ketika kamu klik download, akan keluar tulisan dan tinggal copy paste aja di halaman deskripsi video kamu. Gampang banget. Kemudian di peringkat 4 kita punya cover. Cover memiliki ribuan video gratis yang bisa kamu download. Kamu gak perlu daftar, gak perlu kasih atribusi. Hanya tinggal download dan kamu sudah bisa pakai ribuan klip dari cover. Dan juga kamu tidak membutuhkan VPN untuk website ini. Cara download videonya sangat gampang. Kamu tinggal search aja jenis video yang kamu butuhkan. Atau kamu bisa memilih kategori dari video yang kamu inginkan. Setelah kamu membuka halaman videonya, langsung aja kamu klik free download. Kemudian di peringkat ketiga kita mempunyai VDZ. VDZ menyediakan banyak pilihan video dengan format HD dan 4K gratis. Yang bisa digunakan untuk konten video YouTube kamu. Langsung aja kamu search jenis video yang ingin kamu download. Kemudian kamu bisa memfilter hasil video di tab sebelah kiri. Dari jenis urutan, jenis file, jenis lisensi, resolusi, dan formatnya. Untuk video-video yang berbayar akan ditandai oleh tulisan Pro. Dan hal yang harus diperhatikan saat kamu download video gratis dari VDZ adalah jenis-jenis lisensinya. Saat kamu sudah memilih sebuah video, kamu bisa melihat info dari lisensinya. Untuk lisensi standar dari VDZ, kamu bisa menggunakan videonya untuk keperluan pribadi atau komersil. Khusus untuk video di YouTube, kamu hanya wajib menyertakan VDZ.com di deskripsi video kamu. Dan untuk bisa mendownload video di VDZ, kamu tidak membutuhkan VPN. Kemudian di peringkat runner-up kita mempunyai Pexels. Pexels ini sudah terkenal banget sebagai penyedia video stock footage gratis yang memiliki pilihan video yang sangat banyak. Tapi sayangnya, untuk bisa mendownload video di Pexels, kamu harus menggunakan VPN. Pada halaman video, kamu bisa memilih resolusi video sesuai kebutuhan kamu. Kemudian kamu bisa klik info untuk melihat informasi dari videonya. Seperti resolusi, durasi, frame per second, dan aspek rasionya. Kemudian di bagian bawah, kamu bisa lihat lisensinya nih. Yaitu Creative Commons Zero dan Pexels License. Keduanya membolehkan kita untuk menggunakan video tersebut untuk keperluan pribadi dan komersil. Tanpa harus menyertakan link videonya. Dan sebelum kita ke posisi juara atau posisi nomor 1, berikut ini adalah beberapa website tambahan yang mungkin bisa menjadi tambahan referensi kamu untuk download video stock footage gratis. Pixabay Pixabay memiliki banyak variasi video dengan resolusi Full HD hingga 4K. Dan Pixabay memiliki 2 juta file video dan foto yang bisa kamu gunakan dengan gratis. Semua video di Pixabay menggunakan lisensi dari Pixabay yang bisa kamu gunakan secara gratis tanpa harus menyertakan link pada video kamu. Untuk download video di Pixabay, kamu harus menggunakan VPN. Mixkit Mixkit memiliki koleksi video yang diupload oleh para konten-konten creator berpengalaman dengan kategori yang bervariasi dan memiliki video-video baru yang diupload setiap minggu. Mixkit memiliki lisensi yang mengizinkan kamu menggunakan videonya untuk semua kebutuhan video produksi tanpa harus menyertakan link atribusi. Kamu tidak membutuhkan VPN untuk download video di Mixkit. Fitsplay Fitsplay sudah ada sejak tahun 2010 yang memiliki banyak variasi konten untuk kamu gunakan. Fitsplay memiliki video-video baru yang diupdate setiap minggu. Kamu diberi kebebasan untuk menggunakan video-video dari Fitsplay untuk semua kebutuhan video pribadi dan komersil. Tapi kamu wajib menyertakan link Fitsplay.com pada halaman deskripsi video. Untuk mendownload video di Fitsplay, kamu membutuhkan VPN. Oke sekarang kita ke posisi puncak di posisi nomor 1. Tempat paling favorit untuk download video gratis yang bisa kita gunakan ulang di video YouTube kita adalah YouTube. Nah buat yang belum tahu, YouTube ini memberikan fitur di mana para konten kreator bisa memberikan lisensi pada videonya yang bisa digunakan ulang oleh konten-konten kreator lain di YouTube. Jenis lisensinya adalah Creative Commons CCBY 3.0. Dengan lisensi ini, si pengguna video bisa membagikan ulang video dan juga merubah video untuk tujuan pribadi bahkan komersil. Syaratnya adalah kamu wajib untuk menyertakan nama pemilik video dan juga link dari videonya di halaman deskripsi video kamu. Banyak banget nih yang nanya sama gue, Bang, ambil video orang kan sama aja mencuri, nanti kena copyright. No, no, no. Para pemilik video ini juga manusia bro. Dia sengaja memberikan lisensi Creative Commons agar videonya bisa digunakan oleh kreator lain, ingat itu. Tujuannya untuk membantu kreator lain dalam berkarya dan juga bisa menjadi bagian dari promosi channelnya di konten orang lain. Karena kamu wajib memberikan atribusi yang tepat untuk si pemilik video. Jika kamu menggunakan video berlisensi Creative Commons tapi masih kena copyright, itu karena kamu tidak memberikan atribusi yang tepat untuk si pemilik video. Jadi ingat, kamu wajib, wajib dan wajib untuk membuat sebuah penghargaan khusus nih untuk si pemilik video di halaman deskripsi video kamu. Contohnya seperti ini. Beberapa adegan di video ini menggunakan video berlisensi Creative Commons. Kemudian kamu cantumkan sumber videonya dan juga nama channelnya. Kemudian judul dari videonya dan juga link dari videonya. Jadi si pemilik video tahu nih bahwa videonya digunakan oleh orang yang beradab dan tahu sopan santun. Tidak lupa sama si pemilik video dan yang paling penting membantu si pemilik video untuk mempromosikan channelnya di video kita. Oke sekarang caranya untuk bisa mengakses video-video berlisensi Creative Commons di Youtube. Setelah kamu search sebuah topik video, selanjutnya kamu aktifkan tombol filter. Untuk pengguna Android, kamu bisa tekan titik 3 di pojok kanan atas dan kamu pilih filter. Kemudian pada bagian features, kamu pilih Creative Commons. And that's it. Sekarang kamu sudah bisa melihat video-video sesuai dengan pencahayaan kamu yang memiliki lisensi Creative Commons. Buat kalian yang mau tahu cara bikin channel gampang hanya menggunakan video-video stock footage dengan gratis, tanpa menggunakan kamera, tanpa menunjukkan wajah, dan tanpa menggunakan suara kamu, kamu langsung aja nonton video-video gue yang ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung di grup komunitas keluarga content creator di Facebook. Kamu bisa cek link deskripsinya di bawah. Gue Ezerimuda, kita ketemu di konten-konten gue selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax